Fokus Akang Teteh di belakang Ali udah ada mobil Jesse RSG K5 Matic tahunnya 2014 dan ini mobilnya harga jualnya stabil, tampilannya keren, sporty juga dan timeless desainnya ya Ali akan revieukan kondisinya secara lengkap mulai dari kondisi eksterior, interior, kaki-kaki dan juga area engine-nya silahkan fokus ya, fokus buat Akang Teteh nah ini dia, tampilan depannya, kalau menurut Akang Teteh gimana? ini tampilan depannya, cakep ya terus kondisi dari headlamp, foglamp, sini ada lampunya juga, ini lampu DRL mungkin ini LED ya, kemudian kondisi dari headlamp dan foglamp dan lampunya juga ini kiri-kanan utuh semua, hood engine-nya juga bagus, nanti kita detail-kan area engine setelah bahas eksterior ya di bagian luarnya dulu pastinya, kacanya bagus, terus atapnya juga bagus, bisa Akang Teteh lihat kemudian bodi samping kiri secara keseluruhan juga cakep banget velg-nya seperti ini, bannya tebal, ini produksi bannya itu 2022 ya, nanti ada di sebelah sana yang ini nggak ada produksinya suspensi aman ya, nah ini, suspensinya aman di sebelah aman, dekat lagi dari jauh nah ini tampilan samping kirinya, cakep ya gap antar fender dan bumper-nya juga rapet, segini mah rapet ya ini rapet, terus hood engine dan fender-nya juga utuh, presisi ini apa lagi sih, oh kotor ya ini juga antar pilarnya, presisi antar fender dan juga pintu depan, juga presisi tuh spion sewarna dengan bodi, ada lampu sen-nya juga spion udah pasti, retract dan juga pengaturannya udah elektrik udah smart entry juga, yang sebelah kiri sama sebelah kanan ini pintu kirinya, kita detail-kan gap antar pintu depan dan pintu belakang juga, presisi ya ini dari engselnya dulu, engselnya oke pilarnya juga oke, karet balonnya semuanya utuh rapi manual book, buku service, kunci syarap, semuanya lengkap door trim-nya ini di cover, kulit warna abu ya spaket interior udah di cover juga boastik sealer semuanya utuh ya boastik sealer, terus kebawah karet balonnya juga oke yang bagian belakang, oh iya ini udah lengkapi dengan dua buah talang air sebelah kiri yang pastinya kanannya juga ada ini biasanya kurang gris ya, tuh karena ini kering banget boastik sealer-nya oke sebelah sini sebelah sini juga oke kebawah, kebawah lagi oke, terus karet-karetnya oke ini bekas cuci-cusinya belum bersih tuh ya, kita bersihin lagi karena mobilnya baru datang di bagian karet balonnya oke ya interior di cover semuanya ya buat kursinya sama ini nih, apa back leading kalau orang showroom bilangnya ya stoplame utuh antar fender belakang dan juga bumpernya rampet ban belakang, velg belakang yang seperti ini ini tebal juga jadi ini spaket semuanya 2022 nanti produksinya ada di sebelah kanan ada divoger, weeper, terus disini ada aksen chrome juga tampilan belakangnya seperti ini menurut akang titiknya gimana? silahkan tulis kolom komentar aja ya bagian dari stoplame sebelah kanannya juga oke terus skip antar fender dan juga bumpernya oke suspensi oke sebelah kiri juga oke ini dia velg dan ban bagian belakang terus kita cek ini udah ada kamera parkirnya juga ternyata oke bagasinya seperti biasa ya sama dengan yang GE8 luas ya ini bostik silor oke hidroliknya udah mulai lemah ya tapi masih bisa menopang gak turun bagasi ini biasanya kena obat jamur ya jadi seperti ini setnya masih bagus ya setnya masih bagus ya setnya masih bagus sensornya oke keret balonnya oke kita lihat ban serap masih tebel toolkit semuanya lengkap oke ya paling ini aja nih yang kena obat jamur mudah-mudahan ini masih bisa hilang ya nanti kita coba maksimalkan ada spoilernya juga antena modal softball kita lihat lagi atapnya dari belakang oke ya di bagian bodi samping kanan secara keseluruhan juga oke tadi sebelahnya aman bagus dua buah tangan air sebelah kanan terus ini bostik silor ini utuh juga bagian bawah sampai ke bawah lagi karet balon door trim oke tengsel oke juga cuman ini kering harus pake geris lagi atapnya bersih atapnya bersih ya oke pilarnya oke smart entry pintunya kondisi spion sebelah kanan masuk ke bagian interior depan sebelah kanan bostik silor tuh bostik silornya oke ke bawah drawer trimnya juga oke bagian depan terus bagian dashboard bagian kolongannya aman gak ada indikasi bekas banjir ini masih plastikan juga oke ya gak ada indikasi sama sekali masuk ke interior guys kita cek electrical AC sebenarnya tadi udah dinyalin cuma dimatiin dulu AC nya dingin ya ini matiin dulu takutnya kena hak cipta GVC masih bawaan ini udah ya lengkap terus detail dari dashboardnya cakep rapih terawat odometer 88 ribuan setir masih bagus walaupun ini ada putih-putih tapi kondisinya masih bagus ya gak ada yang mengelupas kalau pudar-pudar mah ada ya karena wajar odometernya udah 88 ribu oke terus disini ada kacanya oke juga sebelah sini sama tapi ininya gak di cover ya konsol bukannya tuh frame tangan masih oke ini 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 oke juga ya metiknya responsif dan service ini terakhir kembali dalam 87 km kalau yang ini frame mesin oke berarti ini udah saatnya ganti oli ya jadi dari pemilik pertamanya sengaja jual pas udah habis masa olinya di belakang ada eh di belakang di bawah ada muntannya pakai sendal capi gak apa-apa lah di bawah ada power outlet ada tempat penyimpanan udah gak begitu elektrikal disini ada eh bukan elektrikal sih lebih ke pengaturan tuas transmisi ada disini ada disini ya pedal shift kiri kanan buat up dan down transmisi gigi ada cruise controlnya juga disini buat pengaturan audio kalau tombol disini seperti biasa kita coba dulu retreknya ya retreknya oke kiri kanan buka tutupnya normal oke ke bawah oke juga oke normal power window ya power window kita cek ini normal oke juga sama bagian belakang juga oke normal ya terus buat door lock oke oke ya terus apalagi nih window lock ini diaktifkan berarti ini gak bisa dibuka oke kita saatnya cek area engine area engine nya disini ini area engine ya area engine oke oke aki kondisinya masih bagus tipe warna biru terus bos fixer semuanya utuh ini bener-bener nge-bukaan kesini juga sama bos fixer nya utuh sama kesini juga sama kita arah mesin normal kita arah mesin normal tulangan aman ini extra pen nyala keduanya korongannya aman mesinnya juga gak ada rembesan oli oke area engine normal mobilnya cakep warnanya juga salah satu warna popoli sebenernya ya selain putih biasanya ini cakep warna abu perawatan juga mudah ya maksudnya perawatan eksterior kotor-kotor dikit gak kelihatan biasanya ya ini cakep biasanya kalau hitam kelihatan banget berdebu kalau putih kelihatan banget kalau ada kotoran sedikit ya buat akang deteh yang berminat dengan mobil ini boleh mampir aja ke showroom 76 mobil Indosijagira Bandung dan nanti balik lagi bersama si Ali Rahman ketemu lagi di next video review mobil bekas terbaik pastinya buat akang deteh dan terima kasih banyak udah nonton dari awal sampai akhir mudah-mudahan mobilnya kepake harganya masuk ini case nya di Rp195 terus apalagi ya oh iya follow instagram Ali Rahman TV tiktok Ali Rahman TV kemudian dan instagram 76mobilindo juga subscribe channel youtube ini dan sampai jumpa di youtube Ali Rahman TV rekomendasi terbaik mobil bekas anda dan sampai jumpa di video selanjutnya video selanjutnya